Dalam surat Al-Anfal 73 Allah menyampaikan Kalau kamu tidak memerangi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya Maka terjadi fitnah di atas muka bumi dan kerusakan yang besar Apa fitnah pada surat Al-Anfal 73? Artinya, yaitu adalah samar-samarnya antaranya hak dengan yang batil Lalu sekarang itu untuk mengenali yang hak itu susah Beda kan pada zaman Rasul? Para sahabat dulu, Masya Allah nikmatnya besar Mereka punya pertanyaan, tanya sama Rasul Urusan cinta, tanya sama Rasul Urusan jodoh, tanya sama Rasul Kalau hari ini, betul-betul samar-samar Pak Antara yang hak dengan yang batil Tidak usah bicara agama dulu deh Bicara masalah dunia saja mencari yang awri itu susah Pak Membedakan perempuan sama cewek jadi-jadian saja sekarang susah Ini perempuan enggak sih Dikira perempuan ternyata laki Dikira laki ternyata perempuan Masya Allah Sampai membedakan barang ori dan kahwi itu sekarang susah itu Kalau kita beli barang itu Pak yang ori mana? Ini yang kahwi ini Selintas itu sama Pak Sampai dalam persoalan dunia saja kita itu sekarang Masya Allah Samar-samar itu dan sering tertipu dan menipu kita kan Berapa banyak buah yang kita sangka itu mengkilap dan itu bagus Ternyata hasil olahan ketika dilapisi dengan lilin Wah kita kira hapelnya mengkilat benar ini Tapi ternyata apa? Tapi ternyata itu kemudian dilapisi dengan lilin Supaya tampak berkilap dan kemudian kita membelinya Masya Allah Lu sampai buah saja dapat fitnah Kalau buah itu bisa ngomong dia akan membuat status Lu salah saya apa? Lu sampai buah saja gitu Sampai buah saja dapatin fitnah Lu sampai membedakan buah itu susah kita Sampai membedakan buah itu susah Beli mobil harus hati-hati Ini mobil ini yang bagus atau tidak hati-hati saja Belum tentu kita mendapatkan barang yang bagus Walaupun hati-hati Tapi itulah zaman fitnah Itu baru urusan dunia Apalagi urusan akhirat Urusan akhirat Masya Allah itu Sampai-sampai kemudian kita Kalau bicara masalah agama itu Kadang-kadang bingung Ini yang benar yang mana sih? Berapa banyak? Kadang-kadang kita menyebut wali Allah Padahal itu walinya syaitan Berapa banyak orang yang kita sangka Itu walinya syaitan Tapi walinya Allah Berapa banyak orang yang kita sangka Penduduk syurga ini nanti Tapi ternyata penduduk neraka Di hadapan Allah Dan berapa banyak orang yang kita sangka Penduduk neraka Tapi ternyata dia penduduk syurga Kenapa? Samarnya zaman ini loh Yang kemudian menjadikan semuanya Tampak samar-samar Membedakan daging ayam Sama daging celeng Susah Membedakan bakso yang asli Sama bakso burak Sulit Lu itu sampai fitnahnya tuh Sampai makanan aja terkena imbas Dari zaman fitnah Sampai kemudian kita nyari yang ori Yang asli Kita siap bayar Walaupun mahal Tidak apa-apa deh Yang penting asli Itu susah Makanya kemudian betul Kalau sampai ulama mengatakan apa? Itulah zaman fitnah Kenapa kok disebut zaman fitnah? Disebut zaman fitnah itu Karena samar-samar Antara yang hak Dengan yang batil Susah bagi kita Makanya kita sampai Sampai saya itu Melanjimi doa itu Sampai kadang-kadang Saya itu Ya Allah Kalau sudah pusing Itu bingung Sudah Kekuatan yang saya hanya lakukan Itu apa? Doa Ya Allah Tunjukilah yang benar itu Benar adanya Dan berilah kami kekuatan Untuk mengikuti yang benar Dan tunjukilah yang salah itu Salah adanya Dan berilah kami kekuatan Untuk meninggalkannya Sampai berdoa itu pun Penting hari ini Kenapa? Karena itu yang akan Membantu kita Untuk mengetahui yang hak Dengan yang batil Itu kayak gitu Zaman fitnah Betul berat Makanya orang yang beramal Pada zaman ini Sampai kemudian Diberikan pahala yang lebih Karena beratnya kayak gitu Yang hati-hati saja Belum tentu masuk syurga Apalagi yang tidak hati Hati Kadang-kadang kita melihat Perilaku da'i Menyampaikan ilmu Tapi ahlaknya jauh Dari apa yang dia sampaikan Bertengkar Menghujat Menghasat Insya Allah Senang kalau mendapatkan Kekurangan orang Karena inilah zaman fitnah Berbagai macam persoalan agama Menjadi berat Betul Kadang-kadang berbeda dikit Akhirnya apa? Insya Allah Berbeda dikit Memusuhan Ada satu masalah Sama-sama punya dalil Debat di grup Yang satu left group Yang satu Tidak mau kalah Left group juga Adminnya ikut-ikutan Tidak mau kalah Left group juga Sampai kemudian Zaman fitnah itu Mengepung Sampai kemudian Akhirnya kita itu Pengen telur Yang hak yang mana? Supaya kita ngikutin Loh sampai mengerti Tentangnya hak saja Kita tidak dapat Kenapa? Saking beratnya Keadaan pada saat itu Dan inilah yang menjadikan kita Akhirnya Oh pantes disebut Zaman fitnah Kenapa? Samar-samar yang terlihat Dan yang batil Semuanya ngaku Sebagai pengikutnya Rasul Ada yang mengatakan Ini mengikuti Rasul Tapi sebenarnya Dia itu menjaga Kelompok dan golongannya Taasok buta Dan fanatik buta Ada yang sana Mengatakan pengikut Rasul Ini yang benar Yang mana? Saya itu milih Yang mana sih? Orang yang punya Akses untuk Bahajar kita Pak Kadang-kadang Bingung Pak Kadang-kadang Kita menjati Fulan begini Syekh Begini Syekhnya Ngomong begini Kita kaji Loh sampai orang yang punya Akses ilmu Dan bisa membaca referensi Dalam Islam pun Itu tidak menjamin Mudah Apalagi orang awam Pak Dan saya bayangkan Beratnya zaman hari ini Masya Allah Inilah fitnah Betul Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih